Ini sangat kuat, mau jatuh, mau jatuh, mau jatuh untuk anak-anak dan anti buntu ya. Dan untuk pembuatannya tidak lebih dari 10.000 rupiah. PEMBICARA 1 Jika sudah selesai, kita press bisa menggunakan barang yang datar ya. Di sini Mas Benji menggunakan sisa potongan dari keramik, karena permukaannya cukup datar. Kita tekan-tekan terus sampai secukupnya. Jika sudah mulai gepeng ya, jangan sampai terlalu gepeng, kita tekan-tekan secukupnya. Jika sudah mulai gepeng, kita akan tekan yang ujung bawahnya, supaya lebih rapat lagi. Kita tekan dengan kuat, setelah kita tekan dengan kuat, kita bengkokkan pipanya. Ini kita akan proses pendinginan. Nah, pendinginannya tinggal kita celupkan ke air ya. Ini kita tekan dulu untuk ujungnya, supaya lebih rekat. Nah, karena meskipun ujungnya sudah rekat, kadang memang tidak sempurna ada misalnya ada sisa, sisa lubang. Di ujungnya itu bisa kita lem pakai lem serba guna ya, lem korea ya. Dengan kita campurkan dengan tepung maizena atau apapun ya, supaya lebih kuat lagi. Sudah cukup, kelihatannya kita tekan lamanya sudah cukup. Di situ langsung kita siram air, supaya lebih permanen ya. Langsung kita cepat siram air ya, supaya proses pendinginan lebih cepat lagi, bentuk pipa tidak berubah lagi. Selanjutnya kita amplas untuk membersihkan, habis dari tekuk-tekukan tadi ya, supaya lebih rapi. Kita amplas, kita bersihkan kotor-kotorannya juga. Dan nanti bergunanya setelah kita amplas, jika kita ingin mengecat, supaya cat lebih menempel pada pipa PVC ini. Selanjutnya kita akan buat titik-titik lubang untuk pengeboran. Dan di sini kita menggunakan matapur 2 mili ya. Jika kalian punya yang lebih kecil lagi, bisa kalian gunakan, misalkan 1 mili atau 1,5 mili. Ini mas Pinji gunakan yang 2 milian. Dan untuk jumlah lubangnya bisa kalian sesuaikan dengan kekuatan, kekencangan keran air kalian ya. Supaya nanti shower-nya tidak terlalu loyo. Nah setelah kita burn semua, ini kita bersihkan lagi dari sisa-sisa kotoran dari pipa PVC-nya. Kita bersihkan lubang-lubangnya lagi supaya airnya lancar. Jika sudah kita bersihkan, maka selanjutnya kita perlu amplas ya, supaya lebih halus lagi permukaan yang keluaran dari air ini. Oke, setelah kita melakukan pengeboran terhadap pipa PVC-nya dan kita haluskan. Langkah selanjutnya kita tinggal memasangkan napple 1 in ke 5 per 8. Kenapa yang 5 per 8? Ini untuk selang 5 per 8 ini, jadi supaya bisa dipakai di semua kerannya. Rata-rata keran kalau dipasang selang 5 per 8 itu sudah pas. Oke, kita unjuk apakah hasilnya ini oke. Kalau memang nantinya ini apa ya, kebanyakan lubang ini nanti bisa ditutup pakai lem PVC atau pakai laban yang ada di air. Nah untuk keras tidaknya nanti bisa ditatur di kerannya ini. Ini sangat berguna, simple, kecil, portable, bisa dimasukkan di tas. Kita kulung selangnya, kita bisa pakai di mana saja. Mau mandi di toilet, mau mandi di kamar mandi umum, mau mandi di mana saja kita bisa pakai somber. Oke, dan satu lagi tips setelah ini, ini kita cepit ya, ini kita cepit ini, yang ini harusnya kita kasih lem ini ya, lem korea ya. Jadi supaya tidak ada kebocoran. Ini belum mas Benji lem untuk langsung kita tunjukkan saja seperti apa hasilnya. Oke, nah ini mas Benji sudah ada selang 1 per 8, sepanjang 1,5 meter per meternya harganya 3.500, jadi kalau 1,5 meter 5.000 lah ya. Harga, untuk nepelnya ini, kalian harus pakai yang kuningan atau beras. Ini nanti ada di link deskripsinya mas Benji, mas tunjukkan linknya, itu ada nepel yang terbuat dari plastik itu murah sekali, ini cuma 1.500, dan untuk sok derat dalamnya yang ukuran 1 in, 3.4 ke 1 in, 1 innya untuk derat dalamnya ini, ini harganya juga sekitar 1.500 dan 2.000an, dan mungkin untuk panjang pipanya, ini terserah kalian sesuai selera, ya maksimal kalau kita ingin portable lah 20 cm lah, tapi mas Benji pakai yang 15 cm. mudah, kumasnya tinggal dicolokkan saja, kita bekeran sini, seperti inilah hasilnya ya, ini karena mungkin terlalu kebanyakan buah, jadi nggak susah kencang, ini mas Benji tanpa menggunakan kumpah ya, ini langsung dari sambal, kalau kita menjelkan seperti ini, tinggal pengaturan dari krami, ya. ini, ini sangat kuat, mau jatuh, mau jatuh-jatuh yang begini, mau jatuh untuk anak-anak, dan anti buntu ya, dan untuk pembuatannya, tidak lebih dari 10.000 rupiah, ini selangnya, ini 5 per 8, ini pas untuk candolan yang biasanya untuk sawor-sawor, ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan sih, murah, mudah, dan awet, siapa sih yang ingin murah dan awet? untuk variasinya, kalian bisa chat sesuai selera kalian, atau kalian kasih manis lah, untuk supaya enak dilihat. Terima kasih sudah menonton channel Mas Benji, semoga terinspirasi, jangan lupa subscribe dan share, dan like jika kalian menikmati video ini. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye!